Intro Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Menjadi seorang peternak memang harus siap menghadapi segala jenis tantangan, termasuk ketika ternak diserang penyakit menular. Salah satu penyakit menular yang mampu menumbangkan ratusan ternak sekaligus adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan. Lantas, bagaimana cara penanganan jika ternak menderita PMK? Simak berita selengkapnya. PMK penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang sangat serius dan menular, disebabkan oleh virus bernama Aptovirus. Dilansir dari halodoc.com, virus ini menyerang hewan berkuku belas, seperti sapi, domba, kambing, unta, rusa, dan babi. Virus PMK bisa menyebar melalui cairan dari lepu dan air liur hewan yang terinfeksi. Hewan bisa terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau melalui benda yang terkontaminasi, seperti perlahatan peternakan. Virus ini dapat bertahan lama dalam pakan, air, dan di permukaan hingga satu bulan, tergantung pada suhu dan kondisi tanah. Virus tersebut juga bisa bertahan dalam jaringan hidup serta dalam panas, air liur, urin, dan ekskresi lain dari hewan yang terinfeksi. Dalam kondisi tertentu, angin juga bisa menyebarkan virus tersebut. Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, tingkat keparahan gejala PMK bergantung pada jenis virus, jumlah paparan, usia, dan spesies hewan serta kekebalan inang. Tidak ada yang antraks, tapi dulu waktunya PMK pernah ada, waktu PMK. Antraks? Eh, bukan, PMK. OPM, caranya? Iya, penyakit kuku. Itu bisa menyebabkan kematian pada teman atau tidak? Eh, tahun lalu itu, waktu PMK itu ada sekitar banyak sapi yang mati di IE. Itu menular? Iya, menular. Kalau penanganannya itu penyakitnya seperti itu? Eh, potong. Iya, dada. Susah kan, iya, karena penyakit baru vaksinnya belum didapat di Indonesia. Kalau sudah terserang langsung di amputasi? Iya, biasa kalau tidak kita lihat, sembelih mati sia-sia, iya. Kalau karena begitu, kalau dipotong bisa jadi dimakan? Eh, kan dia itu yang daging bisa, tapi isi dalam itu tidak bisa. Kalau daging itu yang bisa? Bisa. Isi dalam tulang itu tidak bisa. Salah satu peternak sapi Marikar menceritakan kasus yang pernah terjadi di tahun 2023 di Waduk Nipa-Nipa dan Waduk Borong, Makassar. Penyakit kuku yang dialami salah satu peternak di dua waduk tersebut menewaskan sekitar 300 sapi. Karena PMK masih tergolong penyakit baru di Indonesia, sehingga sekarang belum memiliki vaksin. Penanganan penyakit ini dilakukan dengan cara menyembeli hewan yang menunjukkan gejala PMK atau telah terjangkit penyakit tersebut. Daging hewan yang terinfeksi masih bisa dikonsumsi, namun organ dalam dan tulang tidak dapat dikonsumsi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Rahmatia, Unhas TV Salah satu rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Terah Goatah Losan Robone dalam rangka memperingati hal paduka yang mulia, Ima Lombasi Daeng Matawang, Karem Bontomangabe Sultan Hasanuddin, yaitu kunjungan kemakam. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kunjungan atau siara kemakam Sultan Hasanuddin merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lembaga Terah GTS setiap tahunnya. Siara kubur ini bertujuan untuk memperingati hal paduka yang mulia Sultan Hasanuddin, 354 tahun wafatnya Raja Goa ke-16 ini, serta untuk mengirimkan doa dan mengenang jasa-jasa pahlawan Kerajaan Goa yang ke-16. Lembaga Terah GTS berkomitmen untuk melakukan kegiatan ini di setiap tahunnya, yang merupakan kewajiban untuk menghormati Raja Besar Kerajaan Goa. Ya, Sultan Hasanuddin, karena tentu ini menjadi kewajiban kami sebagai suku Makassar, karena menghormati Raja Besar kami, leluhur kami, apalagi kami juga semua adalah keturunan-keturunan dari beliau. Tentu harapannya kami ke depan adalah seluruh rumpung keluarga Terah GTS yang merupakan garis keturunan beliau, senantiasa menghidupkan, melestarikan adat dan budaya peninggalan beliau, dan menjaga dan mengharumkan nama beliau. Menjadi kewajiban seluruh keturunan-keturunan beliau untuk melestarikan apa yang menjadi ajaran beliau, dan tentunya berperilaku yang sesuai adat dan istiadat yang beliau tanamkan kepada Terah GTS dan seluruh Kerajaan Kerja Angin di bawah naungan. Beliau semasa berkuasa, terkhusus suku Makassar itu sendiri. Nah, terutama kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena ada banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan di hari ini, baik itu keturunan maupun pembaharan hati adat dan budaya. Ini suatu penghormatan kepada paduka yang mulia, dan tentunya penghormatan kepada kami seluruh keturunan beliau dan tentunya suku Makassar itu sendiri. Suwadi Idris berharap bahwa seluruh keluarga Tragoa Talosanrobone yang merupakan garis keturunan Sultan Hasanuddin untuk selalu menghidupkan, melestarikan adat dan budaya peninggalan Raja Goa ke-16 ini, serta menjaga dan mengharumkan nama Sultan Hasanuddin. Ia juga menyebut bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seluruh keturunan Sultan Hasanuddin untuk melestarikan yang menjadi ajaran Sultan Hasanuddin, dan tentunya berperilaku sesuai adat dan istiadat yang Sultan Hasanuddin tanamkan kepada Tragoa Talosanrobone dan seluruh kerajaan yang berada di naungan Sultan Hasanuddin semasa berkuasa secara khusus suku Makassar. Kegiatan ini juga merupakan suatu penghormatan kepada paduka yang mulia Sultan Hasanuddin dan seluruh keturunan Sultan Hasanuddin serta suku Makassar. Akhir dari rangkaian peringatan haul paduka yang mulia Sultan Hasanuddin ini, yaitu makan siang bersama yang berlangsung diwaru makan ayam tolak pinggang, tetacini. Andrea Reren Karina, Sarasabita Suceng, Unhas TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarasabita Suceng, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!